Intro Sejak direnggut aku dari rumpunku, begitu kata bambu. Sejak direnggut aku dari rumpunku dulu, ratapan pedihku telah membuat berlinang air mata orang. Kusuruh mereka yang tersayat hatinya karena perpisahan. Silahkan nanti sahabat baca lebih lengkap. Sahabat yang melakukan Allah, dulu Nabi S.A.W. mengatakan Al-Arwah Junu Dun Mujandada Roh kita, kita yang bertemu hari ini, yang bersahabat hari ini, yang berjamaah, bermajlis hari ini, yang bekerja ketemu hari ini, sebenarnya telah pernah bertemu di rumpun arwah sebelum kita dipisahkan dari rumpun itu. Di saat itu Allah S.W.T. berdialog dengan para arwah. Dialog itu tentu unlimited, tidak terbatas. Tak berhuruf, tak bersuara, tapi penuh dengan makna dan pandangan mata. Apa kata Allah? Halastu birabbikum, bukankah aku robmu yang mengaturnu, kekasihmu? Semuanya kemudian mengatakan, Bala syahidna. Betul ya Allah, kami benar-benar menyaksikanmu. Itulah puncak dari semua cinta para pencinta. Lalu, roh itu diambil satu-satu, dipisahkan dari rumpunnya, kemudian ditiupkan ke janin ibu kita. Itulah perpisahan yang betul menyedihkan bagi para arwah. Sehingga semua roh-roh kita, semua roh manusia, dia menangis. Ada yang menangis ditinggalkan, karena ada yang menangis karena dia meninggalkan keluarganya. Tapi kemudian kita masuk ke alam janin. Terjaridah, terjadilah sesuatu yang berat. Bertemunya roh dengan badan, bersatunya roh dengan badan. Sehingga terjadilah amnesia rohani. Amnesia rohani lah kemudian yang membuat kita lupa jalan pulang. Tapi kemudian Allah utuslah orang-orang yang mengenalnya, para rasul, para ambia, para wali, para mursyid, untuk mengatakan, ingatlah jalan pulang, sebutlah namanya Allah. Maka setiap orang yang ingin pulang kembali kepadanya, pasti bergetar hatinya, pasti merintih. Setiap saat menyebut namanya, ada rintihan-rintihan. Itulah rintihan suara seruling. Mari sebut namanya, merintihlah kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.